selamat menikmati buah langsat akan saya baca satu kisah Raja bernama Taban Asad dasar kitabnya masih sama pemirsa yaitu dari Ibnu Hisham ini tentang Taban Asad yang seorang Raja Yaman yang pindah agama menjadi Yahudi setelah menyerang Madinah langsung saya bacakan Rabbi Abinaser yang saya bacakan kisahnya di kisah ke 17 Raja Yaman meninggal dunia dia ini penyembah berhala penggantinya adalah Taban Asad Abu Karib Taban Asad Abu Karib ini adalah keturunan ke 28 dari Koh Tan yang sudah saya bacakan pula kisahnya di kisah ke 10 Nenek Moyang Bangsa Arab Taban Asad diberi gelar tubak karena dia adalah orang yang tinggi besar kuat anaknya banyak wajahnya tampan hartanya melimpah dan banyak keunggulan dunia wilayahnya berkumpul pada dirinya Taban Asad adalah penyembah berhala dan api ketika itu di Yaman satu hari mereka menyembah api hari besoknya menyembah berhala kemudian api lagi besoknya kemudian hari besoknya berhala lagi begitu seterusnya bergantian setiap hari pemirsa fokus kerajaan Yaman saat itu adalah berdagang perdagangannya meliputi banyak wilayah di dunia salah satunya di Madinah dia menugaskan Taban Asad ini menugaskan seorang anaknya mengurusi pembelian kurma di sana Madinah ketika itu bernama Yathrib adalah penghasil kurma yang subur bahkan sampai saat ini perkebunan kurma di sana luar biasa harganya murah kualitasnya bagus sehingga sangat menguntungkan untuk dijual di negara lain suatu hari terjadi keributan yang mengakibatkan kematian anaknya Taban Asad Taban Asad yang dikabari kematian anaknya menjadi marah dia lalu menyerbu kota Madinah untuk membalas kematian anaknya masyarakat Madinah di bawah kemimpinan masyarakat Madinah di bawah kemimpinan Amr bin Tullah waktu itu raja mereka adalah Amr bin Tullah mereka melakukan perlawanan terhadap Taban Asad peperangan berlangsung di depan benteng kota Madinah selama berhari-hari Taban Asad mengepung Madinah namun tidak berhasil menembus mengalahkan mereka ada hal yang menarik hati Taban Asad yaitu kemuliaan hati penduduk Madinah pada siang hari berperang penduduk Madinah melakukan perlawanan terhadap pasukan Taban Asad namun pada malam harinya mereka mendatangi pasukan Taban Asad membawakan makanan mengobati pasukan Taban Asad yang terluka dan kebaikan-kebaikan lainnya kemudian esok paginya mereka berperang lagi demikian terjadi terus-menerus dan Taban Asad pun terkesimah hatinya atas kemuliaan Budi Pekerti rakyat Madinah ini pemirsa di satu sisi yang lain saya bacakan juga agama Yahudi dengan kitab Tauratnya yang diturunkan kepada Nabi Musa A.S yang hidup di tahun 1457 sebelum Masehi Nabi Musa A.S agama ini diturunkan untuk Bani Israel pemirsa setelah Haikal Sulaiman hancur diserang Nebukadnezar yaitu nama lainnya Buhtanasyar orang-orang Bani Israel ini lalu melarikan diri menyebar ke banyak wilayah di penjuru bumi sekelompok orang dari Bani Israel yang memahami Alkitab ada yang menuju ke Yastrib Madinah jadi disitu sudah ada orang-orang Yahudi mereka tahu dari Taurat bahwa Nabi yang dijanjikan ditunggu-tunggu oleh mereka akan muncul di kota itu di daerah yang sebelah utaranya ada kebun kurma lebat yang disebelah timur dan baratnya terhampar bebatuan tajam yang tidak bisa dilewati mereka tahu kisi-kisinya seperti itu jadi mereka ke Madinah menunggu lelaki yang mereka nantikan yaitu Nabi terakhir Nabi yang dijanjikan Nabi Muhammad S.A.W walaupun memang sebelum itu sudah ada beberapa orang Yahudi yang di Madinah jauh sebelum itu yaitu ketika Nabi Musa pulang berhaji dari Mekah kemudian melewati Madinah kemudian Nabi Musa juga mengatakan bahwa disitulah nanti Nabi yang terakhir akan muncul maka orang Yahudi yang mengikuti Nabi Musa ada yang tinggal disitu tidak melanjutkan perjalanan mereka tetap di Madinah sementara Nabi Musa pulang pemirsa kembali ke Taban Asad lagi setelah tadi kita sekilas tentang orang Yahudi ketika Taban Asad menyerang Madinah di sekitar tahun 400 Masehi ini orang-orang Yahudi ini sudah ada di Madinah mereka sudah tahu Taban Asad tidak mungkin bisa menghancurkan Madinah dari mereka inilah agama Yahudi pertama kali masuk ke Arab orang-orang Madinah yang di orang-orang Yahudi yang di Madinah ini walaupun belum banyak yang memeluknya karena memang Yahudi dirisalahkan kepada Bani Israel saja ada dua orang lahip Yahudi pendeta Yahudi yang alim keturunan dari Kohith bin Lawai bin Israel Israel adalah nama lain Yaakub bin Ishaq bin Ibrahim Mereka berdua berinisiatif menemui Taban Asad setelah bisa menemui Taban mereka mengatakan kepadanya kepada Taban bahwa dia tidak akan bisa menghancurkan Madinah mereka dua orang rahip ini pendeta ini juga menyampaikan kepada Taban agar menghentikan peperangan karena dikhawatirkan Taban akan ditimpa keburukan akibat perbuatannya ini Taban bertanya kenapa bisa begitu mereka menjawab ya karena kota ini adalah kota yang akan menjadi tempat tinggal nabi akhir zaman manusia terbaik Taban Asad yang awalnya memang sudah terpikat dengan budi pekerti penduduk Madinah dia pun mempercayai apa yang disampaikan dua rahip ini dia menghentikan peperangan bahkan Taban Asad memutuskan untuk meninggalkan agama lamanya yaitu berhala dan api Taban Asad lalu pulang ke Yaman dengan agama barunya yaitu Yahudi dia turut serta mengajak dua rahip ini pendeta Yahudi ini untuk mendakwahi rakyatnya di Yaman demikian pemirsa kisah ini agak panjang daripada kisah-kisah sebelumnya memang harus disambungkan karena mau dipotong di tengah tidak gatuk tidak pas nantinya insya Allah akan saya lanjutkan ke depan dengan kisah yang bersambung berikutnya mari kita berdoa memohon kepada Allah untuk menutup kisah ini Ya Allah kami memohon engkau menjadikan kami menjadi orang-orang mulia seperti orang-orang Madinah yang budi pekertinya sangat tinggi Amin Air disiram ke tanah tanah terbuka jadi merekah memanglah kota Madinah kota yang penuh dengan berkah saya Bang Salman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!